Kami namanya Eja Sky Jean Habibi. Eja Sky itu keajaiban dari langit. Kami awalnya dulu mau bayi tabung, kok tiba-tiba hamil gitu. Jadi keajaiban gitu. Mulai di situ kami mulai sadar tentang ada suatu masalah pada anak kami ya. Anak kami itu gampang alergi, segala macam. Terus sudah kosong kasi ke dokter-dokter juga gak jelas gitu. Ternyata dari ayah susu diri saya, ternyata begitu kita masalahnya makanan-makanan. Ya awalnya jadi kami udah diculangnya ke shopping dokter. Kita dokter ya shopping dokter juga. Ke imunologi, ke dokter anak, ke dokter anak yang gak ada ke imunologi dan kecilaknya. itu membeli paling pengobatan gitu ya. Terus itu diet 6 bulan itu gak boleh makan sebuahnya. Kepanangannya udah 32 bulan sebuah. Itu 6 bulan udah diet kayak gitu masih tadi. Masih. Terus kita sebenarnya juga sampai baca lagi gitu ya. Di situ, kita putih kulit gitu ya. Kayak ini crocokin gitu ya. Ya namanya tip patrick pada buku gitu ya. Di crocokin kalau gambar ini koknya gak banteng. Bukan ini deh. Ini nyata. Betulnya kayaknya jadi itu. Bukan ini kita terus yang di pipi, yang di perut, di kanan, berikutnya. Wah, gimana apa? Kita pake kakaian-kakaian COVID yang baru. Waktu itu 19-19-19-19-19, itu gak menangguh jawabannya dan terus-menerus kita. Dan terus-menerus anaknya menderita kayak gitu gitu. Betul. Suatu hari kita ketemu ini sama orang yang waktu itu hidupnya mirip seperti ini, dokter juga, nge-pensur juga, hidupnya juga seperti ini. Dia bilang juga, bercanda organik, lalu yang manen-manen hujan kayaknya beda. Yang manen-manen hujan kayaknya beda, yang manen-manen organik, terus dia makan itu sekecukupnya, terus makannya juga berat-at-at-at. Halo, soal bumi, kenapa korang, macam-macam. Habis dia bilang, zaman saya kecil, waktu saya kecil mungkin tentang juga sama segini, tapi zaman kamu sekarang tentang juga segini, tapi bedanya residu yang kamu punya, separohnya dari yang punya saya dulu. Nah itu, residu itu, kalau kamu mau tes alergi model apa aja gak bakalan kedeteksi di tes alergi apapun, karena residu. Iya, kita mau ngambil itu gimana ngetesnya caranya, gak bisa. Kayak gini, yang sering terjadi bahwa prisis iklim dikaitkan dengan kesehatan manusia yang masih sekarang, yang jenis penyakitnya macam-macam, aneh-aneh. Kadang gak sama kayak hidupu, gak sama kayak, ajar kayak gitu. Nah itu, nah hal yang pertama, beliau ajarkan kepada kami, kamu harus memproduksi makanan kamu sendiri. Karena dimanapun, yang namun food security, yang bisa menjamin bahwa pemakanan itu aman, ya diri kalian sendiri. Kalian mau percayain sama siapa, pemerintah, sama aja nanti juga mereka ngasih subsidi kusuh, ngasih apa gitu. Jadi ya sama aja, jadi yang menjamin makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya tanggung jawab kita sendiri. Apalagi sekarang kamu ada anak, jadi apa yang dimakan anak kamu, dia gak bisa mengusahain, selain orang tuanya. Nah alhamdulillah setelah, sekarang kita satu-satu tahun berjalan, berkurang banget sih. Nah terus, yang jadi masalah, kita kan cuma berduanya dulu ya, sama dibantu sama ombak gitu. Nyiramin kebun aja kayak udah disiramin, ya kering lagi. Terus ini kita pakai ombak, dan setelah bulan itu tiga setengah juta kagian listriknya gitu ya. Waduh, jadi sebenarnya kemandirian energi, itu latar belakangnya adalah financial, dulu itu. Bukan karena, apa namanya, kita ini, energi akan habis terus terat, dulu kita gak mikir seperti itu, tapi mikirin. Bergulir ya. Jadi bergulir, ibaratnya kita, kalau dari asal mulanya dari anak kami, kita semakin belajar, semakin belajar semakin tahu, semakin tahu, tadi dengar juga apa paranya Mbak Najwa, akhirnya semakin tergugah, bahwa kita harus ada ibaratnya etalase, hidup berpelajaran. Karena kita dulu belajar itu susah-susah banget. Kita nyari referensi bertani. Mau seperti apa sih hidup berpelajaran seperti apa, kita gak tahu. Akhirnya, karena kita tahu dikit-dikit, kita buat etalase seperti ini. Gunanya buat apa? Iya, Mbak Najwa. Namanya, namanya kan Sky, Sky itu anak kami. Kalau gak, gara-gara Sky gatel-gatel, kita gak bikin begitu. Iya, kalau Sky itu. Kami namanya Eja Sky, Zia Nga Habibie. Eja Sky itu keajaiban dari langit. Kami awalnya dulu mau tebali tabung, kok tiba-tiba hamil gitu. Jadi keajaiban gitu. Eja Sky, anak kami namanya Sky. Jadi namanya Skyfang. Skyfang ini, kalau definisi Indonesia kan kebun langit. Jadi dengan kebun ini, kami mencoba mendekatkan diri sama Tuhan. Dengan cara apa? Berbagi. Skyfang, taman langit lah. Lalu Skyfang ini, kebun buat anak kami. Buat anak kami, Skyfang. Tapi buat seluruh orang manusia. Yang bisa kami turunkan. Kalau kita punya tanah, gak dikelola dengan baik. Saya bilang tadi, 20 tahun anak kami gak bisa nerima apa-apa. Tapi kalau dengan kebun ini, udah ada sistemnya. Sampai kapanpun, harapannya suburnya tetap ada. Akan subur terus. Bahkan lebih subur. Jadi kami bisa mewarikan sesuatu yang baik buat anak kami. Kalau kita sudah lengkapi semua dalam solar panel. Minimal mereka gak usah beli listrik segala macem. Sistem sudah kami buat. Bahkan tadi bisa memberikan manfaat buat orang lain. dari Pak Warisan buat generasi mendatang. Nah gitu. Terima kasih. Tengok Yang Tengok